Intro Toleransi seperti di Indonesia sulit ditemukan di Malaysia Nonis mengungkapkan keseruan dalam berburu takjil Rame banget soal nonis yang borong takjil alias ngabisin takjil Ini gue mau speak up mewakili seluruh para nonis di belahan dunia manapun Gini ya bos, kita nih nyari sarapan aja udah susah Ketoprak kagak ada, bubur kagak ada, bahkan warteg pun bukanya siang semua coy Terus lagi nih ya, takjil itu kalau bukan bulan Ramadan tuh gak bakal keliatan ya Jarang banget yang jual Kayak selangkah itu woy takjil tuh Jadi kami para nonis ini memanfaatkan kesempatan Ramadan ini untuk mengborong takjil-takjil kalian Untuk menghabiskan takjil kalian Karena kami sarapan aja udah gak ada Tapi asli sih emang takjil tuh enak banget Gue tuh suka banget sama kolek Sama mie yang glowing tuh emang pake skincare tuh Mie glossor yang kuning, tuh enak banget Jadi buat teman-temanku yang berpuasa dan memburu takjil Jangan marah-marah gitu dong Makanya kalau gak mau kehabisan colong start duluan Kalau bisa jam 12 udah cakri Ya, lebih cepet Hal yang paling aku sukai di bulan puasa adalah Dan yang paling kutung-kutung di bulan puasa adalah Berburu takjil, nih liat Saya adalah orang Kristen yang selalu berburu takjil Semuanya tuh kelihatan enak kayak gitu Jadi aku ambil aja semua Perang Jepang pertama kali cari takjil di Jogja Sekarang jam setengah lima Waktunya gak membeli guys Let's go Kita ikan ini mur Ya bapak, rame banget Paling banget sih juarannya Beli apa ya Makan banget cabai Pake cabai ya? Iya Buang Utama kali nih Buang cepat deh Satu berapa mas? 20 ribu 20 ribu Rasa-rasanya Ada purusan coy 9 ribu Kalau di Jepang Pakeinnya pasti kayak 20 ribu deh Pahal banget coy Iya Buka puasa Expoannya tadi? Iya Buat sama exterio itu Beritanya apa sih? Oh, yang ini pakai santan Oh, santan Iya Yang ini buat buka puasa Minum gak es gue ya? Iya Biasanya Makasih Ayo Dan hatinya berapa? Beca ini usul Di next video aku review makanan ya Jangan lupa nonton Soal agama kita toleran Tapi kalau soal takjil Kita duluan Nonis berburu takjil Jadi hari ini aku mau ikutin tren Yang lagi viral di tiktok Jadi aku mau pergi ke tempat takjil Aku mau berburu Ini baru sekitar jam 3 Semoga Enggak dikatain curang Oke guys Karena masih jam 3 siang Ini masih banyak sekali pilihan Yang ini dulu Yang ini pak 2 Donut 1 Yang ini Ini isi apa? Coklat? Ini gak tau namanya apa Ini lagi pak Ini isinya coklat Silver buru hari ini guys Waduh Usia bali takjil gorengan banyak tanyu Hai guys Kita ada rencana bali takjil Ayo Bersia bali takjil gorengan banyak tanyu Bersia bali takjil gorengan banyak tanyu Ini saja Ini saja Kalau aku pun Aku pun pakai telur Aku pun pakai telur Kalau aku pakai telur Pak Saya saja Pak Pertanyaan bali takjil gorengan banyak tanyu Pertanyaan bali takjil gorengan banyak tanyu Cukup Pertanyaan bali takjil gorengan banyak tanyu Hai Atau kita 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 hai 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 tapi teman-teman saya udah bilang begini Oke sekarang kalian menang tapi nanti pasca akan dibalas pindah salam toleransi dan damai bersama buat teman-temanku non-islam non-muslim yang ikut program wartajil respect buat kalian salam hormat Masya Allah terima kasih banyak karena sudah ikut bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan Masya Allah bahkan teman-teman tuh semua gercep ya mereka berburu tajil wartajil itu dari jam 2 jam 3 jam 4 diborong habis itu semua dibawa ke kantor dibawa ke rumah dan mereka langsung makan Alhamdulillah ya Alhamdulillah bagus itu jangan sampai tapi jangan sampai makan di depan umum jadi masalah lagi kan dan buat teman-teman yang muslim kalian jangan sedih karena nggak kebahagiaan karena makmak kita itu adalah pebisnis handal semua ya jadi udah tahu tahun ini akan ada gelombang wartajil maka mereka akan memproduksi takjil dua kali lebih banyak gelombang pertama dari zuhur sampai asar itu untuk orang yang tidak berpuasa teman-teman non-muslim ya gelombang kedua untuk yang berpuasa karena nggak mungkin orang Islam itu berburu tajil jam 2 guys jadi teman-teman non-muslim Oh sudah diberi kesempatan itu silahkan ambil beli sepuasnya dan itu akan meningkatkan perekonomian makmak pedagang tajil dan saya doakan nanti Pasidul Fitri semua bisa ke pulang kampung naik pesawat kiri pesawat atau pulang kampung bawa mobil baru atau naik motor baru keren gak jadi ini program nasional wartajil ini luar biasa dan saya doakan semoga semua yang ikut ber berdandan seperti muslim pakai jilbab pada ada salib di dalamnya kemudian ada yang pakai peci dia ikut berburu tajil saya yakin di hati kecil kalian kalian ingin ikut berpuasa bersama-sama dengan kami dari sahur sampai waktu berbuka dan kenikmatan orang berpuasa satu yang pertama ketika dia berbuka puasa air putih yang dia minum manis rasa madu luar biasa nikmatnya Masya Allah dan yang kedua kenikmatan ketika berjumpa dengan Allah nanti di syurga subhanallah saya doakan semoga yang ikut war tiket eh war tiket war takjil semuanya subhanallah war takjil semua dapat didaya dan login segera masuk Islam takbir Allah wakbar jadi di Indonesia keberagaman budaya dan agama memperkuat semangat toleransi memungkinkan semua orang menikmati momen berbagi dalam merayakan bulan suci ramadhan kehadiran nonis dalam merayakan dan berbagi takjil menunjukkan pentingnya mewujudkan kerukunan dan toleransi diantara berbagai kelompok agama dan budaya nah sobat maju bagaimana pendapat kalian